Sedikit bagus, karena yang dibenahi Bante itu betul apa yang saya lakukan dulu, 97, membenahi SDM manusianya, Bu. Bante di Rapuno kerap menyebarkan indahnya toleransi antarumat beragama. Isu toleransi yang ia sebarkan dibagikan dalam banyak wadah kesenian di berbagai daerah Indonesia. Rekan kami Megalora mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok Bante di Rapuno dalam liputan berikut. Kemanapun kamu pergi, yang terpenting kamu itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Mau jadi Bante, Pastor, Ustadz, atau Pendeta yang terpenting di situ memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Masa pandemi menjadi pembuka jalan baru bagi Bante di Rapuno. Seorang Bante usia 28 tahun yang viral sejak tahun 2020. Ia terkenal memiliki gaya penyampaian ajaran kebajikan yang unik di berbagai kanal media sosial. Konten kebajikan dan toleransinya telah dilihat dan disukai hingga ratusan ribu orang di dunia. Tak hanya itu, ia juga menyebarkan pesan kebajikan dan toleransi melalui rumah baca jumpa dalan yang ia dirikan di desa Namu Sialang, Tangkahan Langkat. Pemirsa, mungkin sekarang Anda sudah tidak asing lagi ya, bila mendengar nama Bante di Rapuno. Seorang biksu yang dekat dengan milenial dan terkenal dengan toleransinya yang tinggi antar umat beragama. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Bante di Rapuno. Tangkahan memang sudah sangat terkenal dengan keindahan alamnya yang menyejukkan mata. Di tempat yang indah ini, saya akan bertemu dengan Bante di Rapuno. Alam yang indah dan sejuk sepertinya menjadi tempat yang damai nih pemirsa untuk berdiskusi dengan sosok Bante yang inspiratif ini. Halo Bante, apa kabar Bante? Halo, baik, Mika, apa kabar? Baik Bante, sehat. Bante, kesibukannya apa ini sekarang-sekarang ini? Rumah baca Tangkahan. Rumah baca Tangkahan ya, Bante? Ya, rumah baca jumpa dalan di Tangkahan. Oke. Rumah baca jumpa dalan didirikan tahun 2021 nih pemirsa. Tempat ini sukses memberdayakan anak-anak serta para pemuda Tangkahan untuk giat dalam belajar dan melakukan berbagai kegiatan positif. Terdapat 500 buku yang terdiri dari buku pendidikan, agama, kesenian, fiksi, serta beberapa permainan edukasi anak. Di desa ini, Bante Dirapuno juga kerap melakukan diskusi dengan tetua dan para pemuda desa. Banyak hal yang dibahas, termasuk tentang kegiatan positif untuk kemajuan desa. Mereka juga kerap mendiskusikan buku karya Bante Dirapuno yang berjudul Noda Batin menjadi ada dalam ketiadaan dan kopi toleransi. Raniun atau yang akrab di Sapa Waiyon sebagai tetua desa Namu Sialang juga turut bangga dan bersyukur atas kehadiran Bante Dirapuno di desa ini. Kehadiran Bante menjadi angin segar sekaligus inspirasi bagi masyarakat di desa ini. Ya, sedikit bagus, karena yang dibenahi Bante itu betul apa yang saya lakukan dulu, 97, membenahi SDM manusianya, Bu. Saya dengan Bante setuju sekali, apa yang dibuat, cuman bagi saya dia terlambat datangnya ke tangkahan. Kenapa enggak dulu 97 sama dengan saya gitu, jadi kan enak itu ngerjakan. Buku toleransi adalah salah satu... Tak terasa, 30 menit sudah kami membahas buku karya Bante Dirapuno. Tidak berhenti sampai di sini saja pemirsa, sebab Bante akan mengajak saya ke tempat yang tidak kalah menarik. Pemirsa, Bante Dirapuno terkenal dengan sosok yang ngeramah pada masyarakat setempat. Kali ini saya dan Bante akan ngopi bersama dengan muda-muda desa yang ada di sini. Halo Bante. Halo. Silahkan, silahkan. Ya, taruh ngopi apa ini kita hari ini, Bante. Nah, hari ini seduk kopi. Ngopi dan diskusi bersama adalah kegiatan yang akrab dilakukan Bante Dirapuno bersama para pemuda desa. Biasanya, Bante akan meramu kopinya sendiri. Ia menggunakan biji kopi Nusantara yang berasal dari berbagai daerah. Setelah dibuat, ia membagikan kopi racikannya kepada pemuda yang hadir. Aroma dan rasa kopi yang nikmat menjadi teman baik pada diskusi kami hari ini. Bante Dirapuno memanfaatkan kopi dan buku sebagai media untuk berinteraksi dengan anak muda. Bahasannya tidak lepas dari pentingnya toleransi antarumat beragama, serta senantiasa berbuat kebajikan. Karena buku selanjutnya, selain tulisan, di situ ada seperti gambarannya. Bante, kenapa isu toleransi harus segera dikembangkan di Indonesia, Bante? Ya, karena toleransi ini adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelangsungan, kebersamaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Ketika toleransi itu luntur sendiri, maka ajaran-ajaran cinta kasih, ajaran kebenaran ini ternodai gitu loh. Kenapa kita yang dilahirkan dari kedua orang tua yang saling mencintai, tetapi banyak sekali menyebarkan benci. Yang seharusnya kita memanusiakan manusia lainnya. Menghabiskan waktu sehari bersama Bante Dirapuno menyadarkan saya akan banyak hal. Bahwa dunia akan menjadi tempat yang damai bagi seluruh makhluk hidup. Bila kita sendiri sebagai penghuninya dapat meningkatkan diri, menjadi versi terbaik dari diri kita, sehingga dapat menebarkan cahaya kepada banyak orang. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnesin Ambella pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.